assalamualaikum selamat datang di channel burung liar dan apa kabar kalian semua dimanapun anda berada semoga sehat selalu dan kali ini saya akan menunjukkan ada burung jalak boni yang kita dampak-dampakan tapi sudah urung dua kali nah kejadiannya pun sangat-sangat aneh dan kita nanti langsung akan mempraktekannya jadi sambil kita ngobrol sambil kita melihat atau menyaksikan untuk burungnya ya jadi untuk sebelumnya ini juga adalah aneh burung jalak boni yang sudah umur 20 sampai 21 hari ya jadi untuk burung itu tidak satu hari mentah semua jadi kalau ada tiga atau empat itu netasnya itu dua hari ya teman-teman jadi disini sudah besar bahkan sudah mau mandiri ini saya pastikan 25 hari nanti burung ini akan mandiri ini ada burung jalak boni tiga ekor dan burung jalak kebo dua ekor sesuai paninan kita yang kemarin ya teman-teman dan kenapa disini diperlihatkan karena disini burungnya itu baru pertama kali kita degaskan sama air ya jadi airnya itu sengaja kita dibikin tinggi agar bersuara seperti ini dan biasanya burung kalau mendengar percikan air akan tertarik ya walaupun untuk cara-cara mandinya itu aneh itu malah mandinya di sebelah sananya kotak teman-teman ya jadi ya begitulah burung-burung kalau masih kecil seperti ini apalagi yang umurnya itu iya masih minim ya masih paus banget ini bahkan untuk ya untuk mandinya pun aneh gitu kan nah disini ada pengganggu nih nanti kita juga akan menunjukkan kepada kalian semua nih jadi burung-burung yang sedang berkembang dia itu galak banget sehingga enggak bisa untuk mempelajari burung-burung yang lain untuk berliaran disini teman-teman dengan ini banyak yang kita kandangkan karena kita sedang mengajari burung-burung yang baru ya teman-teman oke dan setelah 10 menit kemudian untuk burungnya sudah tahu bahwa yang bunyi itu adalah air dan ini udah saya rendahkan ya untuk alirannya biar bunyinya enggak begitu keras dan enggak begitu nyiprat ya karena tadi nyiprat ke kamera itu malah gambarnya jadi enggak jelas nah disini untuk burungnya udah tahu air rupanya ya jadi ya asik juga kalau kita menyaksikan burung-burung anak-an yang seperti ini yang lulut dan mungkin tidak harus di kandang ya teman-teman jadi enggak harus orangnya ahli ataupun mahir untuk melihara burung di luar kandang kalau kemanaan seperti ini teman-teman ini sangat-sangat rekomendasi banget untuk pemula yang nol itu belajar meliarkan burung di depan rumah atau di alam-alam kalian suka ya jadi untuk aviare nya tanpa pagar bisa karena apa karena untuk indukannya itu kan di dalam sudah di sini ya sudah di sekitar rumah sehingga mereka pun yang mau lari kemana yang dikejar itu pasti ya indukannya ya teman-teman seperti itu dan di sini juga ada burung anisiberia atau bunglor langka di sini itu sudah ber apa namanya bermain sendiri sudah kesana kemari sudah tahu rumahnya bahkan dia sudah bisa mencari makan sendiri walaupun belum kenyang ya teman-teman dan ini adalah burung yang sangat menghibur sekali walaupun burung ini saya belum mendengar suaranya teman-teman jadi belum ada suara ocea ya jadi kalah sama si bunglor yang berbulu hitam dan di sini kita cek juga untuk burung jalapitonya yang sudah bersarang beberapa hari namun kita enggak tahu untuk jenisnya ya kalau saya prediksi jantan tapi kok ini bersarang malah mengeram seperti itu ya nanti saya juga akan melihat apakah ada telurnya ya ini sangat aneh sekali kalau ada telurnya tapi kalau ada telurnya berarti menunjukkan bahwa burung ini gagal paham saya kurang paham berarti jadi burung yang telur itu adalah burung betina ya nanti kita cek dan ini anis yang satunya sukanya di rumah jadi dia kalau saya tidak makan yang ikut di sebelahnya ya ikut-ikut ngerebut gitu bahkan dia suka sekali dengan sayur-sayuran yang matang teman-teman Oke dan selanjutnya kita lihat juga untuk burung ciplek yang sedang berjemur dan sedang riwi ini tapi kasihan sekali tuh untuk apa namanya paruhnya pada menceng begitu jadi ya ya biarin ya biar hidup di sini dan selanjutnya kita juga bisa menyaksikan burung calak boni yang tadi dikejar-kejar sama burung yang indukan sih bukan indukannya dia ya tapi yang bersarang di sini jadi kalau ada yang lewat itu diserang nah anakannya itu juga baru belajar tadi belajar keluar ya diserang dan setelah mungkin ada 20 menitan ini sudah kembali teman-teman jadi kalau burungnya kabur nggak usah panik asal mereka masih merespon untuk suara-suara sekitar maka burung ini akan kembali apalagi kalau mendengar temannya itu kita kasih makan sehingga dia itu biasanya ngejar di lahan pun seperti itu kalau sendirian mendengar temannya dikasih makan sama indukannya nah dia tertarik untuk suaranya si teman-teman tersebut itu teman-temannya sehingga nah teman-teman nggak perlu panik kalau burungnya baru terbang ya asal nggak terbang semua itu sangat mudah sekali untuk kita pancing lagi ya jadi nggak perlu disokok atau di ambil dengan paksa ya kecuali kalau sudah pepet teman-teman ya mungkin untuk burung calak juga burung yang sangat mudah untuk kita bikin lulut ya jadi kayak gini pun dia mau turun padahal ini umurnya 21 hari teman-teman dia sudah bisa begini ya ini lain dengan burung yang di dalam kandang ya jadi ini adalah burung yang kita pernah di atas kenteng sehingga untuk makanannya itu cukup banget enak semua ya ya enaknya burung itu kita nggak tahu kita yang tahunya cuma serangga seperti ulat jangkrik belalang cacing seperti itu aja ya pintuk yang enaknya di luar itu ya kadang untuk pintukannya itu mencari makannya itu kompong teman-teman jadi ini beda banget sama burung yang kita ternakan di dalam kandang dan nanti kita akan melihat juga untuk hasil anak-an di ternak dalam kandang umur 12 hari ya 12 atau 13 12 ya intinya 12-an lah ya jadi kita bisa lihat langsung ini nah disini kita bisa lihat langsung burung yang kita pernah di dalam kandang ini adalah burung calak keboh mata putih ya jadi untuk indukannya itu kita bawa dari Kalimantan dan ini belum pernah saya keluarkan dulu pernah keluar malah bertelur di kentengnya orang sehingga kita nggak nyaman ya jadi kita ambil kita kandangkan dulu dan sudah kita beranak mungkin ada beberapa pemanenannya mungkin teman-teman bisa cek juga untuk video sebelumnya berapa kali kita manen untuk burung jalak mabut ini nah ini yang diternak di dalam kandang umur 12-13 hari jadi sangat jauh sekali sama burung jalak boni kemarin kalau jalak boni itu kayak gini itu umur 10 hari 9 hari ya tapi kalau si jalak yang kita ternakan di dalam kandang ternyata sudah umur 12-13 hari jadi ada selisihnya selisih umur mungkin ya selisih pertumbuhan karena apa karena makanannya itu kurang isi ya teman-teman ya jadi kurang isi kadang kita juga malah menyiapkan dan kumpanya itu nggak pas dengan yang burung-burung itu harapkan ya kayak burung mengharapkan yang enak kayak jangkrik yang muda yang lembek kita sediakan jangkrik tua maunya ulat yang lembek tapi kita sediakan ulat yang keras-keras ya jadi nggak sesuai dengan harapan burung-burung yang digandang sehingga burungnya itu bertumbuh dengan lambat ya teman-teman oke dan disini kita juga bisa saksikan untuk jalak kepunya yang tua ini sedang ram juga lagi mandi ya dan disini kita juga bisa melihat ini burung murai yang jarang kena panas ini sengaja saya pisahkan untuk dipanaskan ya dan nanti kita akan kembalikan lagi disini juga kita nggak kasih makan ya karena kita hanya menyumur selama sejam saja ya dan ini juga ada burung gudilang juga kita kandangkan karena kemarin burung gudilang mungkin ada 16 ekor tapi ada penyusup ya ada teman kita yang masuk membawa jaring nah jadi takutnya burung kita akan mainnya jauh jadi takutnya kena ya jadi kita kandangan dulu teman-teman oke untuk selanjutnya ini sesuai judul ya jadi kita mengecek untuk burung jalak boni yang susah dibudidaya juga ya lelahnya kita membudidaya burung jalak boni yang baru pertama kali menelor jadi ini kedua kalinya ya yang kemarin pertama telur lima urung dan ini kemarin juga bertelur lagi ada lima malah kemarin saya lihat itu indukannya membawa telur gitu ya keluar jadi saya kira itu itu apa namanya sangkang gitu kan karena ini umurnya ngeram sudah 19-20 hari gitu jadi ini mah telurnya masih tiga ya teman-temannya saya kira itu indukannya membawa cangkang ternyata setelah saya deketin kok malah telur yang urung gitu ya oke dan ini masih sisa tiga ya teman-teman tapi untuk bentuk telurnya enggak seperti ini kalau yang asli ya jadi ini telur yang memang sudah di mau ditimpun sama indukannya timpun sama sarang ya karena untuk indukannya mungkin mau bertelur lagi dan indukannya sudah saya kandangkan itu tadi ya mungkin udah ada dua jam yang lalu nah untuk telurnya itu bentuknya seperti ini ya kita rapikan dulu ya ini ada sarang yang keluar ya jadi ini kotaknya itu saya taruh di atas pintu namanya pintu butulan kalau bahas ini kalau di bahasa nasional ya pintu belakang ya ini pintu samping lah ya kalau belakang bukan di sini nah jadi saya taruh di situ ya walau penaka kotor tapi ya gimana lagi ya mohon kesadarannya kalau ada tamu ke sini juga ya saya bilang saya saking senangnya sama burung sehingga di kamar dimanapun saya taruh kelodok burung ya teman-teman oke dan langsung saja kita akan pecahkan untuk telurnya ini telurnya aneh warnanya udah kena kotoran ya karena udah ditimpun sama indukannya mungkin sudah selama lima harian karena untuk uruk umur ngeramnya itu udah dua 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 puluhan hari sampai sekarang ya jadi kita akan pecahkan untuk telurnya karena sisa tiga nah kalau yang warnanya seperti ini tuh itu memang telur yang kosong teman-teman jadi telur yang kosong ini kok agak keras ya Nah kalau yang merah ini ini sebenarnya udah jadi udah isi ya cuman kenapa ini urung karena untuk indukannya itu belum tahu cara-caranya dia mengeram gitu ya karena apa kalau di lahan itu biasanya si anak sama si induk itu biasanya berjodoh untuk mengajari mereka cara berkembang biak tapi di sini enggak ya ini cuma kakak beradik saja yang berhasil di kolonikan dan berjodoh dan disini sudah jodoh akhirnya proses perkembang biakan pun susah ya untuk pengaraman juga kurang tahu mungkin ini malah ada telurnya ya itu ada telurnya mungkin sudah bertelur lagi ya padahal kita baru kandangkan 2 jam yang lalu mungkin ini adalah telur pertama ya di kita bisa mengecek atau melihat untuk telur yang bagus itu seperti ini teman-teman untuk telur burung jalak kebo dan buni itu warnanya hijau seperti ini jadi enggak berdoleng-doleng enggak bernoda-noda hitam seperti tadi yang sudah urung ya padahal tadi juga telurnya ini ternyata burungnya itu suka sekali bertelur atau mungkin dia tahu kalau telurnya itu apa enggak mau netas sehingga ini ditinggalkan dan kawin lagi ya oke dan ini telurnya kita taruh di kandang Vito saja ya karena Vito nya Kak sedang ram dan ya kita juga cek isinya apakah ada isinya gitu ya karena yang saya prediksi ini adalah Vito jantan teman-teman oke dan sarangnya bagus tapi kosong dan disini kita titipkan untuk telur si boni ini ke sini ya ya walaupun apa namanya nggak mungkin banget kalau burungnya ini mau ngerami ya ini nggak masuk akal ya teman-teman nggak usah ditiru ini cuma hiburan saja ya ya karena sayang banget lihat telur yang letak seperti itu ya kita taruh saja buat belajar si Vito ini mengeram ya ya mudah-mudahan mau gitu dan ini juga untuk pulang perginya belum tahu banget karena ini baru tadi pagi kita belajar lepaskan sama burung urinnya jalan urinnya itu kabur nggak tahu kemana ya nanti kita cari karena itu burung urin yang baru pertama kita lepas tapi ditarung sama burung-burung lain sehingga dia kabur nah ini kita belajar juga ternyata sudah tahu pintunya itu teman-temannya karena disini bercampur dengan burung anis oke dan saya juga bingung ini untuk memikirkan si indukan yang aneh ini ya dia udah bertelur satu tapi telurnya dikandang yang dia sarangnya itu kalau kita lepaskan ke sarang terus menarung burung-burung yang sedang belajar berkeliaran disini burung-burung baru yang kita pelajari berapa namanya apa berkoloni lah ya berkoloni atau bermain di sebelah rumah kita jadi selalu ditarung Nah kita kandangan dulu kita kalahin satu ya ini paling nanti kita pindahkan ke kandang yang lainnya dikandang saja dulu agar burung ini tidak mengejar burung-burung yang baru ataupun burung-burung yang pertama kali kita lepaskan di sekitar itu ya jadi ini adalah penampakan si boni atau anak-an burung jalak silangan antara jalak kebo dan jalak nias yang sekarang itu sudah sembilan kali beranak ya teman-teman untuk teman-teman yang baru gabung bisa cek video sebelumnya waktu kita panen jalak boni di atas genteng nah disitu kita melihatkan dengan jelas kalau burung jalak boni ini sudah beranak dan sukses kita ternak bahkan sampai mengeluarkan cindil hingga enam ekor ya teman-teman oke langsung saja kita akan membawa burung ini ke tempat sebelah ya karena ini ada kandang yang kosong kemarin buat ngoloni burung murid dan kasar tapi kasarnya itu kabur juga padahal udah jodoh dan disini saya taruh siung batu dan siung batunya kita singgirkan ke sini dan ini kan ada dua ruangan teman-teman sehingga untuk ruangannya kita bisa menduduknya di tengah ya seperti itu jadi ini ada dua ruangan ya untuk jalaknya saya taruh di sana boninya ya dan disini ada kandang apa namanya siung batu dan untuk boninya ya untuk pertama kita kasih gandul saja ya atau pepaya atau kates jadi disini ada buah jadi saya enggak kasih air karena disini kalau hujan itu airnya akan datang dan masuk kemari teman-teman jadi untuk satu hari ini aja kita cukup pakai gandul biar dia enggak terlalu subur ya karena dia bertelur terus ya jadi nggak ada menetasnya gitu oke dan disini kita masih bisa melihat burung-burung yang belum kita tangkap ya sebenarnya mereka pun ya nakal tapi ya enggak begitu galak banget lah ya jadi masih bisa kita apa namanya pantau agar mereka tidak menarung burung-burung baru yang kita lepaskan dan oke kita saksikan juga untuk burung-burungnya ya yang kita panaskan tadi sudah selama satu jam walaupun kita enggak mandikan ya karena disini untuk kandangnya itu menghadapnya ke barat sehingga dia disini enggak kena panas kena panasnya itu kalau sudah siang ya teman-teman jadi disini kita paksakan untuk burungnya kita kandangkan ya karena disini juga sedang mulai berternak lagi ya kita enggak ngarepin sih ya tapi barangkali dia kan udah bersarang jadi ya mudah-mudahan dia beranak lagi disini kan udah lama kita enggak buat dia itu beranak ya jadi kita enggak pilihkan dia hanya di kandangan saja teman-teman oke mungkin untuk keseluruhan sudah cukup ya sampai disini terima kasih yang sudah menyimak tadi itu adalah burung jalakboni yang gagal kita tangkarkan ya walaupun berhasil kita bikin dia bertelur dan bersarang namun untuk pengeraman dan untuk cara-cara berkembang biak mereka masih kurang ya dan kita tidak menyerah tapi kita istirahatkan dulu agar burung ini bertambah umur dan nanti mungkin tambah pengalaman ya teman-teman oke seperti itu sudah cukup ya teman-teman ya salam sukses salam burung tanpa kandang terima kasih kandang terima kasih selamat menikmati